Kita akan berkunjung ke suatu desa yang di desa itu tuh semuanya penuh dengan kebun bunga matahari. Terima kasih juga sudah mengunjungi channel kami eFamily di Jepang. Nah, hari ini kami sekeluarga akan berkunjung ke suatu desa yang di desa itu tuh semuanya penuh dengan kebun bunga matahari. Nah, jaraknya kira-kira sekitar 30 menit lah dari sini. Ayo kita berangkat sekarang. Jadi, kita harus melewati empat teruangan ya teman-teman sebelum sampai ke kebun bunga matahari. Sampai. Sekarang kita mau parkir dulu. Nah, teman-teman ini sekarang baru jam 9 ya di Jepang. Tapi udah rame banget yang datang. Parkirannya udah mulai penuh. Teman-teman, kita sekarang udah sampai. Nah, ini Himawari village-nya. Himawari itu dalam bahasa Jepang ya. Tapi artinya bunga matahari. Nah, kayak gini nih kebun bunga mataharinya tuh sepanjang ini bunga matahari semua. Buat banget. Nah, ayo kita masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Teman-teman, ini tuh luas banget ya. Iya, jadi kita bisa nyasar kalau sampai ini salah jalan. Bunga matahari ini cuma berbunga sekali setahun. Nah, di pas musim panas, dimulai dari akhir Juli sampai Agustus itu dia lagi mekar-mekarnya. Nah, karena sebentar lagi bunga-bunga ini akan dipetik ya. Dan sebagian besar juga udah banyak yang lalu itu kami kesini juga. Cuma karena hujan, jadi kami gak sempat muter-muter. Nah, hari ini kita baru mau muter-muter dulu. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye